Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in ama ba'du. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Taksin setiap bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita awali Taksin kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki amin. Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in. Aamiin. Baik, kemarin sudah sampai surat Al-Baqarah. Hanya tiga bilas. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan surat. Baik, sudah bisa dilihat. Baik, ini ayat empat belas. Kita baca dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa iza laqulladzina amanu Qalu amanah Wa iza kholau ila syayatinihim Qalu inna ma'akum Inna manah numustahzi'un A'udzubillahiminasyaitonirrojim. 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 Baik, baik. Baik. Suara saya agak putus-putus ya? Njey. Sekarang putun. Tadi Pak. Tadi. Tadi putus-putus. Njey. Baik. Wa iza dalfatkah alib. Mat-tabi'i. Lakulladzina. Ini harusnya. Kof dumah wawusukun. Harusnya. Tetapi karena langsung masuk ke huruf lam. Tasdid. Ini ada tasdidnya. Maka langsung masuk ke lam. Lakulladzina. Zalkasroh. Ya sukun. Mat-tabi'i. Alib fathah berdiri. Mat-tabi'i. Nundumah wawusukun. Mat-tabi'i. Kofatkah alib. Mat-tabi'i. Mat-tabi'i dibaca panjang dua harokat. Lam-dumah wawusukun. Mat-tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif. Di kata yang berbeda. Maka menjadi mat-ja'is mun-fasil. Mat-ja'is mun-fasil dibaca panjang lima harokat. Tetapi dua harokat juga boleh. Kemudian alib fathah berdiri. Mat-tabi'i. Panjang dua harokat. Nun-tasdid dibaca gunah atau mendengung ditahan. Tahan sekitar dua harokat. Aman-nun fathah alib. Mat-tabi'i. Ada tanda jim. Ini tanda wakof. Boleh berhenti. Boleh terus. Kemudian alib fathah alib. Mat-tabi'i. Panjang dua harokat. Ila lam fathah berdiri. Mat-tabi'i. Yak fathah berdiri. Mat-tabi'i. Tok kasroh. Yak sukun. Mat-tabi'i. Dibaca panjang dua harokat. Kemudian ada tanda lam alib. Kecil. Ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, maka harus diulang. Dari depan beberapa kata. Kemudian kof fathah alib. Mat-tabi'i. Lam dumah. Wawu sukun. Mat-tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alib di depannya, di kata yang berbeda, maka menjadi mat-ja'is mun-fasil. Dibaca panjang lima harokat. Dua harokat juga boleh. Inna nun tasdid. Dibaca hunah atau mendengung. Ditahan dua harokat. Kemudian nun fathah alib. Mat-tabi'i. Kemudian ma'agum. Ada tanda lam alib. Tidak boleh berhenti. Mim sukun bertemu dengan alib. Ikhfak idhar safawi. Jelas. Ihfak idhar safawi. Dibaca jelas. Ma'agum in nun tasdid. Dibaca gunah atau mendengung. Ditahan dua harokat. Kemudian mim fathah alib. Mat-tabi'i. Panjang dua harokat. Mustahzi'un. Hamzah domah. Wawu. Mat-tabi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir, yang dibaca sukun, maka menjadi mat-arif lis sukun. Dibaca dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Ya baik. Waw. Mekit artikan perkata. Waw dan idha. Apabila. Atau jika. Laku. Ini bertemu. Mereka bertemu. Allah zina. Orang-orang. Amanu. Beriman. Tolu. Mereka berkata. Aman-na. Ini dua kata. Aman-na dan na. Nanya itu kembalinya kepada nahnu. Atau kita, kami. Aman-na, beriman. Na, kami. Wa dan idha jika. Kemudian holau. Holau di sini diartikan mereka bergabung. Mereka kembali. Ilah kepada sayatinihim. Ini dua kata juga. Sayatin dan him. Sayatin itu setan-setan. Atau pemimpin-pemimpin mereka. Him mereka. Saya akar katanya sayton, Pak. Iya, akar katanya dari kata sayton. Akar katanya sayton. Sayatan. Kolu. Mereka berkata. Inna. Inna ini dari kata inna dan na. Inna sesungguhnya. Na, kami. Ma'a kum. Ini juga dua kata. Ma'a dan kum. Ma'a itu bersama atau beserta. Kum. Kalian atau kamu semua. Inna ma'a sesungguhnya. Ma'a apa-apa. Nahnu kami mustahzi'un. Mustahzi'un itu orang-orang yang berolok-olok atau berpura-pura. Nah, jadi wa'idzalakul lazina amanu. Dan jika mereka bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan, aku beriman. Kami beriman. Tetapi jika mereka kembali, mereka bergabung kepada sayatan sayatan mereka yaitu para pemimpin dan teman-teman mereka mereka mengatakan sesungguhnya kami besertamu. Sesungguhnya kami hanya berolok-olok. Kami hanya berpura-pura. Jadi jangan suka menjadi orang yang mustahzi'un. Mustahzi'un itu orang yang suka berpura-pura, suka berolok-olok, main-main, enggak serius. Baik. Sebelum lanjut, ini semua itu apa? Sikiran untuk orang-orang kafir, Tas? Oh iya. Ini adalah ditujukan kepada orang-orang kafir kurais. Dan sifat-sifat orang-orang kafir itu sebenarnya juga memiliki sifat-sifat sebagai seorang yang munafik. Sifat-sifat seorang kafir yang munafik itu antara lain disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 14 ini. apalagi setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah itu banyak orang-orang kafir kurais yang berpura-pura. Karena mereka takut dengan orang-orang Muslim yang sudah banyak, yang sudah menang. Jadi sifat-sifat orang-orang kafir itu memiliki sifat kemunafikan. Kita lanjutkan surat ke-15. Allahu yastahzi'ubihim wa yamudduhum fi turyanihim ya'mahun Mari. Suara saya putus lagi ya? Udah. Baik ya. Ilang Ustaz. Ilang ya. Tapi ini layarnya masih bisa dilihat ya. Ya. Ustaz. Allahu ya. Lam Fathkah berdiri mat tobi'i yastahzi'ubihim wa. Mim Sukun bertemu dengan huruf wawu. Ini bacaan Idhar Shafawi. Bacaan Idhar Shafawi dibaca jelas. Kemudian dalnya ada tasdidnya dibaca dobel wayamudduhum. Mim Sukun bertemu dengan huruf fa. Ini bacaan Idhar Shafawi dibaca jelas. Ufak Kasroh yak Sukun mat tobi'i panjang dua harokat Uryanihim yakfadka alib mat tobi'i kemudian Mim Sukun bertemu dengan huruf ya Idhar Shafawi dibaca jelas. Kemudian hak Sukun hak domah wawu Sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf Nun yang dibaca Sukun huruf terakhir yang dibaca Sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang dua harokat atau empat harokat atau enam harokat. Baik. Allahu Allah yastazi'u ini akan meng olok-olok akan membalas olok-olok kemudian yastazi'u bihim dengan mereka atau terhadap mereka biar aslinya dengan tapi disini diartikan ya kepada atau terhadap him mereka wa dan yamud du hum ini dua kata yamud du dan hum yamud du itu membiarkan ya yamud du membiarkan hum mereka fi di dalam tur ya ni him ini dua kata juga kurianihim ini kesesatan atau diartikan kekufuran ya him mereka ya mahun ya mahun mereka bimbang ya mahun mereka dalam keadaan ragu dalam keadaan bimbang jadi setelah orang-orang kafir tadi ya berjifat munafik tadi ya maka kemudian Allah akan membalas Allah-Allahan mereka di dunia terhadap mereka ya Allah akan membalas Allah-Allahan mereka membiarkan mereka di dalam kesesatan atau kekufuran mereka ya mahun dan mereka dalam keadaan dalam keadaan bimbang jadi Allah akan mengolok-olokkan mereka dan membiarkannya mereka terumbang ambing dalam kesesatan itu artinya di dalam terjemahannya begitu ya mereka akan ditimpa ya kebingungan terumbang ambing karena tadi kesesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik selanjutnya ayat 16 baik mari Oke, baik. Ula ika lam fadkhah berdiri, ini mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil dibaca lima karokat. Kemudian, zal kasroh yak sukun mat tobi'i. Kemudian, az-zolalata, alip lamnya alip lam samsiah, alip lamnya tidak dibaca. Lam fadkhah berdiri, mat tobi'i, bilhuda. Ini alip lamnya alip lam komariyah, ditandai dengan lamnya dibaca. Kemudian, dal fadkhah berdiri, mat tobi'i, panjang dua karokat. Kemudian ada tanda wakob, sot lam. Sot lam ini boleh berhenti, tetapi terus lebih baik. Kemudian, mim fadkhah berdiri, mim fadkhah alip, mat tobi'i, robi khati. Nah ini ada tak sukun bertemu dengan huruf tak, ini namanya idrum mutamasilen. Ya, idrum mutamasilen. Jadi kalau ada huruf sama, yang depan mati, itu namanya idrum mutamasilen. Tak bertemu dengan tak, tak sukun bertemu dengan tak. Kemudian dal sukun bertemu dengan dal, misalnya ini idrum mutamasilen. Tetapi yang huruf depan sukun, langsung masuk ke huruf sama. Karena sama, maka huruf depannya dikasih tasdid untuk memudahkan. Jadi robi khati, jaro jim fadkhah alip, mat tobi'i. Kemudian mim sukun bertemu dengan wawu. Ini idhar syafawi, dibaca jelas. Kemudian mim fadkhah alip, mat tobi'i. Kaf fadkhah alip, mat tobi'i. Nundumah wawu sukun, mat tobi'i. Masing-masing mat tobi'i dibaca panjang dua karokat. Kemudian dal kasroh ya sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Baik, kita artikan perkata, ula'ika, mereka, mereka lah. Atau mereka itulah. Yastah di'u. Aladzi'u. Aladzi'u. Ula'ika. Mereka itu aladzi'u. Orang-orang yang ishtarowu. Ini kalau satu kata, bacanya ishtarowu. Ishtarowu. Mereka menjual belikan. Mereka menjual belikan. Mereka menukarkan. Ad-dolalata. Dari kata dolim, dolalah. Kesesatan. Kesesatan maksudnya di sini adalah kekupuran. Bi dengan al-huda petunjuk. Fa maka ma. Ini diartikan ma-nya diartikan tidak. Robi khat beruntung. Tijarotu. Perdagangan. Perniagaan. Hum. Mereka. Wa. Dan. Ma. Tidak. Kanu. Mereka menjadi. Muhtadin. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk. Dari kata huda. Muhtadin itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Mereka itulah orang-orang yang memperjual belikan kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perdagangan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini kalau diartikan sebebas. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Dari kata huda. Baik. Kita lanjutkan. Ustadz. Berarti. Duhya nihim dengan dolalah itu. Ya. Diartikan di sini sama ya. Akar katanya. Beda. Akar katanya beda. Dulin. Ini akar katanya beda. Cuman maknanya sama ya. Baik. Kita lanjutkan. Surat yang ke 17. Ayat ke 17. Ayat ke 17. Masaluhum. Masaluhum kamasalilladzistauqodanaro. Falam a'adzo'at ma'khawla'hu zahaballahu binurihim wa tarokahum fi dhulumatillayub syirun. A'adzo'at ma'khawla'hu zahaballahu binurihim wa tarokahum fi dhulumatillayub syirun. A'adzo'at ma'khawla'hu zahaballahu binurihim wa tarokahum fi dhulumatillayub syirun. Baik. Mim masaluhum. Mim sungkun. Bertemu huruf kaf. Lidhar syafawi. Dibaca jelas. Kemudian. Naro'nun fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Rok fathah tanwin alif. Ini dibaca fathah. Karena dibaca wakof. Ini huruf jin. Ini boleh terus, boleh berhenti. Kalau berhenti, maka Rok fathah tanwin alif. Ini dibaca fathah panjang dua harokat. Naro' Tapi kalau mau terus, berarti ya. Naro'nfa. Rok fathah tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini bacaan ikhfa. Dibaca samar-samar. Naro'nfa. Tapi kalau wakof atau berhenti, maka dibaca Naro'nfa. Dibaca ro panjang mat tobi'i. Kemudian falam ma mim tasdid. Ini dibaca gunah atau mendengung. Ditahan dua harokat. Mim fathah alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif, di kata yang berbeda, maka menjadi mat ja'is mun fasil. Dibaca panjang lima harokat atau dua harokat. Duk fathah alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah, dan dalam satu kata, maka menjadi mat wajib mut tasil. Mat wajib mut tasil dibaca panjang lima harokat. Ma mim fathah alif mat tobi'i. Hak dhummah terbalik. Ini di mat tobi'i. Zahabahullah, Allahnya dibaca tebal, karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Nundumah, wawu sukun mat tobi'i. Panjang dua harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Bacaan idhahar syafawi. Dibaca jelas. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini juga idhahar syafawi. Dibaca jelas. Fa kasroh yak sukun mat tobi'i. Mim fathah berdiri mat tobi'i. Dibaca panjang dua harokat. Kemudian kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam. Bacaan idhahum bila lunah. Idhahum bila lunah itu maksudnya masuk dengan tidak mendengung. Kemudian lam fathah alib mat tobi'i. Panjang dua harokat. Yub. Bak sukun. Ini bacaan kol kolah. Atau memantul. Yub. La yub. Kemudian rok dumah wawu sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun. Karena wa'of. Maka menjadi mat arif lis sukun. Baca panjang dua atau empat atau enam harokat. Boleh. La yub syirun. Baik. Kita lanjutkan. Masaluhum. Ini dua kata ya. Masalun dan hum. Masaluhum itu misal. Misal itu perumpamaan. Hum. Mereka. Ka. Ka masali. Ini dua harokat. Ka. Itu seperti. Masali. Ini ya sama misal. Tapi di sini ka masali ini diartikan satu. Seperti. Jadi ka itu ya seperti. Masali itu ya semisal. Jadi ini dua kata yang kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ini. Kalau dalam bahasa Indonesia yang berlebih itu. Ini untuk meneguh. Ya ka itu ya seperti masal itu ya misal. Misal itu ya. Ya misal. Seperti. Ya seperti. Aladhi orang. Orang. Ya. Aladhi orang yang. Istau koda. Istau koda itu menyalakan. Menyalakan. Naro. Api. Api. Ya. Naro itu. Naro itu bisa diartikan raka. Naro di sini diartikan api. Karena itu maksudnya ayat ini menyalakan api di dalam kegelapan. Kemudian fa. Ya fa. Maka lama ketika. Atau falam ma. Maka ketika. Adu'at. Api tersebut menerangi. Adu'at. Itu menerangi. Ma. Apa-apa. Khaula. Dan hu. Khaula dan hu. Khaula itu sekitar. Ya sekitarnya. Zahabah. Memadamkan. Allahu Allah. Binuri him. Bi dengan nuri. Cahaya him mereka. Wa dan taroka meninggalkan. Him. Hum mereka. Fi. Di dalam. Zulu matin. Kegelapan. La. Tidak. Yubu. Syirun. Melihat. Ini dari akar. Mereka melihat. Ini dari kata. Basoro. Atau basirun. 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 Itu penglihatan. Layu basirun. Tidak. Bisa melihat. Maksudnya tidak bisa melihat. Sekelilingnya. Sekitarnya. Nah ayat 17 ini. Kalau diartikan perumpamaan mereka itu adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Dan membiarkan mereka di dalam kegelapan tidak dapat melihat. Layu basirun. Mereka tidak dapat melihat. Maksudnya tidak dapat melihat sekitarnya. Naks Nur. Untuk membedakan Aladhi dan Aladhinah itu prepontas. Kalau Aladhi itu Mufrod. Mufrod itu tunggal. Kalau Aladhinah itu jamak. Jadi kalau Aladhinah orang-orang. Kalau Aladhinah itu orang-orang. Kalau Aladhi itu satu. Yang biasanya diartikan. Baik kita lanjutkan. Satu ayat lagi ya. Sum hum humun um yumfahum la yarji'un. Mari. Ini ada mim tasdid Dibaca mendengung Atau gunah ditahan Dua karokat Sum Mum Nah ini domah tanwin bertemu dengan huruf bak Bacaan ekelab Ekelab ya membalik Baknya dibaca mim Bukmun Bukmun Mims domah tanwin bertemu dengan huruf a'in Dibaca jelas Bukmun Bertemu dengan huruf ya Ini bacaan idhar syafawi Dibaca jelas Kemudian ya domah tanwin bertemu dengan huruf fa Bacaan ikhfa Dibaca samar-samar Um Mimsukun bertemu dengan huruf lam Bacaan idhar syafawi Dibaca jelas Kemudian lam Fathah alib Mat tobi'i Kemudian Aindomah wawu sukun Mat tobi'i Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun Karena wakof Maka menjadi mat arif Lis sukun Dibaca dua, empat, atau enam karokat Sum Ini tuli Mereka tuli Kemudian Bukmun Mereka bisu Kemudian Omiun Mereka buta Jadi Tuli Bisu Buta Fa Maka Hum Mereka La Tidak Yarji'un Yarji'un itu mereka kembali Dari kata roja'ah Roja'ah itu kembali Baik Jadi disini diartikan Mereka itu tuli Bisu Dan buta Sehingga mereka Tidak dapat Kembali Karena tadi Dalam kegelapan Yang tidak bisa Melihat Sekelilingnya tadi Nah baik Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Baik sementara Kita cukupkan dulu Sampai di ayat 18 Ada Ada pertanyaan Baik sementara Kita cukupkan Untuk pagi hari ini Insya Allah Kita akan lanjutkan Kamis besok Di Waktu yang Sama Kita akhiri dengan bersama-sama Membaca Hamdalah dan doa Kafaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila anta Astaghfirullah Wa atuh Ilaik Baik seakhiri Allahu marha Wa atuh Ilaik Wa bila taufik Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sami-sami Ibu-ibu Bapak-bapak semuanya Assalamualaikum Ustaz Kita akhiri Saya tutup Yes Yes Kita Terima kasih.